Selamat pagi teman-teman yang terkasih sekalian dimanapun berada Saya percaya bahwa kita semua tetap dalam kenyataan bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang masih ia jaminkan kepada kita Walaupun kita akui tantangan, persoalan atau apapun namanya menghadang hidup kita Yang seringkali melemahkan, mengecewakan, menyedihkan pun mendukacitakan kita Kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena setiap saat ia tetap memperhatikan kita Setiap saat ia tetap memperdengarkan suaranya, suara cinta kasihnya kepada kita Sebab Tuhan mau kepada kita adalah kita hidup mengikuti ketetapan-ketetapannya Kita hidup menurut petunjuk-petunjuk yang ia tunjukkan Saya katakan tadi bahwa Tuhan setiap saat memperdengarkan suaranya kepada kita Suara Tuhan berarti firman Tuhan Firman Tuhan ada dekat dengan kita Dan kita mendengar firman itu Mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan itu Melalui pemberitaan-pemberitaan dari hamba-hambanya Pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh para pelayan-pelayannya Dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup bersama Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Ada persekutuan-persekutuan beribadah Ada persekutuan-persekutuan orang beriman Dan di dalam persekutuan itu Kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang diberitakan Satu firman Tuhan buat kita sekalian Kitab Ibrani pasal 3 Ayat 7 dan 8 Ibrani pasal 3 Ayat 7 dan 8 Sebab itu Seperti yang dikatakan Rokudus Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan Di padan gurun Kali lagi Sebab itu seperti yang dikatakan Rokudus Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Seperti dalam kegeraman Pada waktu pencobaan di padan gurun Teman-teman sekalian dimanapun berada Jika kita mendengar suaranya Jangan keraskan hati kita Kita mendengar Dan kita hidup Dalam terang Dalam tuntunan Dan petunjuk firman Tuhan itu Firman Tuhan Atau suara Tuhan Tidak jauh dari kita Dan Kemungkinan Kita untuk mendengar Firman Tuhan itu Selalu terbuka Selalu terbuka Mendengar Tadi dikatakan Mendengar melalui pemberitaan Pemberitaan hamba-hamba Tuhan Dimanapun Kita berada Tetapi juga Tidak kita sadari bahwa Firman Tuhan itu dekat dengan kita Dalam hidup Rumah tangga Keluarga kita Firman Tuhan Atau suara Tuhan itu Ada di tengah kita Dimana itu kita menemukannya Di dalam Alkitab Saya yakin bahwa Semua orang Atau orang-orang yang percaya Kepada Yesus Memiliki Alkitab Di rumahnya Masing-masing Karena Alkitab Ada Di rumah itu Maka Ketika kita membacanya Firman Tuhan ada Dan itulah Suara Tuhan Buat Kita Mengeraskan hati Bisa melalui Atau terwujud melalui Tidak mendengar Tidak Tidak peduli Anggap Tidak mendengar Dan lain sebagainya Tetapi Firman Tuhan Melalui Ibrani 3 7 dan 8 Ini Mengingatkan kita Kalau kita Mendengar suara Tuhan Jangan Keraskan Hati kita Bisa saja Ada kemungkinan Kita tidak dapat Mendengar suara Tuhan Kita tidak dapat Mendengar Firman Tuhan Itu Bisa terjadi Dan itu terjadi Karena Kita jauh Dan menjauh Dari Tuhan Kita Tak peduli Dengan Alkitab Yang dekat Dengan Kita Hanya orang yang jauh Dengan Tuhan Tidak mendengar Firman Hanya orang yang Tidak percaya Kepada Tuhan Tidak membaca Firman Tuhan Yang adalah suara Tuhan Itu Memang Perkadaan Dalam konteks Hidup Yang penuh Persaingan Dewasa ini Dalam konteks Hidup Yang penuh Tantangan Persoalan Yang menyita Waktu kita Teringkali Mendengar Suara Tuhan Mendengar Firman Tuhan Membaca Firman Tuhan Seakan-akan Tidak Ada Waktu lagi Tidak ada Lagi Kesempatan Untuk Bersama Bersekutu Beribadah Bersama Mendengarkan Firman Tuhan Pemberitaan Tentang Firman Tuhan Pemberitaan Tentang Suara Tuhan Tidak ada Waktu lagi Untuk Membaca Alkitab Yang adalah Firman Tuhan Itu Juga Adalah Suara Tuhan Itu Kita Diingatkan Kalau Kita Mendengar Suara Tuhan Jangan Geraskan Hatimu Walaupun Dalam Dalam Di Di Rumah Tangga Keluarga Kita Firman Tuhan Adalah Penuntun Firman Tuhan Adalah Pegangan Suara Tuhan Diperdengarkan Agar Karena Untuk Suara Tuhan Tetapi Tetapi Persoalannya Ada Pada Pada Jangan Jangan Menjauh Dari Tuhan Karena Kita Tidak Akan Mendengarkan Suaranya Sebagai Contoh Ketika Kita Memanggil Orang Orang Yang Kita Kasihi Sekuat Apapun Suara Kita Kalau Dia Jauh Pasti Ia Tidak Mendengarkan Apalagi Di Situasi Bising Kita Memanggil Orang 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 Yang Kita Kasihi Tidak Akan Mendengarkan Hanya Orang Yang Bergaul Karib Hanya Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Dan Mau Dekat Dengan Tuhan Ia Dapat Mendengarkan Suaranya Kali Lagi Suara Tuhan Adalah Kehidupan Buat Kita Yang Percaya Mengapa Harus Mendengarkan Suara Tuhan Mengapa Tidak Boleh Mengeraskan Hati Karena Tuhan Mau Kita Mendengarkan Dia Agar Kasihnya Ada Pada Kita Karena Tuhan Mau Agar Kita Hidup Dalam Kebenarannya Dan Dalam Kebenaran Tuhan Tuhan Kita Diselamatkannya Teman Teman Dimanapun Berada Selamat Bekerja Selamat Melayani Selamat Berusaha Berupaya Di bidang tugas Kita Masing-masing Suara Tuhan Selalu Diperdengarkan Setiap Saat Diperdengarkan Dan Hanya Orang Yang Rindu Dan Selalu Mendekat Dengan Tuhan Mampu Mendengarkannya Hanya Orang Yang Selalu Rindu Ingin Mendengar Suara Tuhan Firman Tuhan Mau Membuka Alkitab Belajar Firman Tuhan Yakinlah Bahwa Tuhan Yesus Selalu Memperkati Kita Menolong Kita Menghibur Kita Menguatkan Kita Jalan Hidup Ke Masa Depan Terima Kasih Salam